Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, kembali bertemu dengan Bu Ibet Nah, kali ini Bu Guru akan membahas tentang Dampak pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Telah menganugerahkan sumber daya alam yang melimpah dan tersebar di seluruh wilayah Nusantara Kekayaan alam tersebut menjadi modal bangsa Indonesia dalam membangun perekonomiannya Bahkan, jika dimanfaatkan dan dikelola secara efektif dan efisien Akan menjadi keunggulan ekonomi bangsa Indonesia Seperti yang telah kalian ketahui bahwa pusat keunggulan ekonomi adalah Kekayaan alam atau sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara Yang berpotensi untuk dijadikan keunggulan dalam mengembangkan sektor ekonomi Berbagai keunggulan merupakan peluang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Selanjutnya, yang keempat adalah Pulau Nusa Tenggara Kepulauan Nusa Tenggara terdiri atas pulau vulkanik dan rangkaian terumbu Karang tersebar di sepanjang lautan Kamu tahu nggak Pulau Komodo? Nah, Pulau Komodo juga ada di Kepulauan Nusa Tenggara Dan sekarang di Pulau Lombok telah dibuka Sirkuit Internasional Mandalika Kemudian kita lanjut ke Pulau Sulawesi Bagaimana dengan Sulawesi? Pulau Sulawesi merupakan pusat produksi dan pengolahan hasil perkebunan, pertanian, perikanan, minyak, dan gas Serta pertambangan nasional Wah, banyak banget ya Komoditas utama yang dihasilkan dari sektor perkebunan adalah kakao atau coklat Perkebunan kakao di Sulawesi merupakan terbesar kedua di dunia Selain itu, Pulau Sulawesi juga merupakan penghasil beras nomor tiga di dunia loh Nah, selanjutnya kita masuk ke Pulau Maluku Sebesar 92,4% wilayah Maluku merupakan perairan Oleh karena itu, keunggulan Maluku terletak di hasil lautannya Nah, terakhir pusat keunggulan ekonomi di Indonesia adalah di Pulau Papua Papua sangat kaya dengan hasil tambang berupa emas dan tembaga Selain menyimpan cadangan hasil tambang yang besar Papua juga memiliki potensi kayu sebanyak 540 juta kubik Yang apabila diolah menjadi produk industri kayu Yang nilainya dapat mencapai sebesar 500 miliar dolar Amerika Indonesia memiliki banyak pusat keunggulan dalam bidang ekonomi Keunggulan tersebut menjadi potensi dan peluang besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia Oleh karena itu, penting bagi kita mengetahui pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia Seperti yang akan kita bahas Yang pertama, Pulau Sumatra Pulau Sumatra dikenal sebagai sentra produksi dan pengolahan perkebunan terbesar di Indonesia Pulau Sumatra penghasil utama karet dan kelapa sawit di Indonesia Yang kedua adalah Pulau Jawa dan Bali Jawa merupakan pulau dengan tingkat kemajuan tertinggi di Indonesia Karena pusat kegiatan ekonomi terdapat di Pulau Jawa Jawa memiliki hampir semua faktor produksi Seperti sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan Pulau Jawa juga menjadi sentra industri tekstil di Indonesia yang menyerap banyak tenaga kerja Misalnya, Batik Sedangkan di Bali merupakan daerah tujuan wisata lokal dan internasional Bali terkenal dengan pantai-pantainya yang indah dan budaya Bali yang unik sehingga menarik banyak wisatawan Yang ketiga adalah Pulau Kalimantan Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia Sumber daya alam utama Kalimantan adalah perkebunan dan pertambangan Hasil tambang Kalimantan meliputi minyak bumi, gas, batu bara, dan cadangan biji-bisi terbesar di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!